Dan ketika melintasi setra atau kuburan, ia melihat seseorang pandekun lea sedang lekas atau ritual berubah wujud. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih telah menonton! Hei, maaf dong. Ini sudah malam. Kamu dandan seperti itu pasti habis ngeprank orang-orang lagi ya. Nanti kamu dikira leak sama orang-orang. Enak dah dong. Aman kok. Ia mau selalu ya. Om Swastiastu. Swastiastu? Anak kok nggak ada takutnya ya? Hmm, sepertinya duka anti yang benar. Mungkin sudah saatnya. Luh Dewi adalah gadis tomboy yang suka usil. Sejak kecil, ia seringkali tinggal bersama neneknya atau dadongnya. Karena kedua orang tuanya seringkali mendapat kerja di luar kota. Oh, apa itu? Hah? Hah? Kuda? Kemana dia? Ah, balik ajalah. Keesokan harinya, Luh Dewi cerita ke nenek atau dadongnya. Bahwa semalam ia mimpi ketemu kuda berkaki tiga yang seram. Dan mimpi itu serasa begitu nyata. Lalu dadongnya cerita bahwa dulu, saat remaja, ia punya pengalaman mimpi yang sama persis seperti Dewi. Awalnya ia tak terlalu memikirkan itu. Tapi pada suatu hari keramat, Kajeng Kliwon, entah bagaimana. Saat itu ia kemalaman dalam perjalanan pulang. Dan ketika melintasi setra atau kuburan, ia melihat seseorang pendekun layak sedang lekas atau ritual berubah wujud. Dan saat itu juga, ia langsung pingsan. Undung saja Bu Yudewi atau ibunya dadong, yang saat itu mencarinya karena lama tak kembali ke rumah, menemukannya. Tapi kemudian ia mengalami sakit geras dan hampir mati. Dadong takut, itu pertanda kamu diinjar oleh Leah. Kalau bisa, jangan jauh-jauh dari rumah dulu saat ini. Hah? Dadong pernah lihat orang berubah jadi Leah. Dewi jadi penasaran. Hehehe. Shhh! Jangan coba-coba kamu. Bahaya. Dadong tahu kamu itu usil. Hah? Enggak lah dadong. Masa mau ngeprank orang ritual Leah? Ah, meskipun kamu berani, tidak semudah itu melihat orang ngelekas. Shhh! Kenapa? Dadongnya bilang, sebelum penekun Leah melakukan ngelekas, mereka akan merapal mantra supaya suasana di sekitarnya nampak tak terlihat dan jadi menakutkan. Juga supaya orang-orang mengantuk sehingga tertidur dan tidak bisa mempergoki mereka. kalaupun ada orang yang bisa membobol mantra itu, pendekun Leah akan mengurungkan ritualnya karena bau tubuh manusia sudah tercium oleh mereka. Ini karena rata-rata dari mereka ingin merahasiakan identitasnya. Tapi kok dadong bisa lihat? Itu karena gak sengaja. Tapi kata orang-orang, kita bisa berhasil melihat kalau menutupi aroma tubuh kita dengan temblek sapi. Hehehe. Ih, gelai. Hmm, kajeng kliwon depan tuh katanya di setra sana biasanya ada yang leak tapi ngeri ah. Kajeng kliwon pun tiba dan entah kenapa jiwa usil dewi tiba-tiba meronta. Rasa takutnya pun dikalahkan oleh rasa penasaran. Sehingga diam-diam, diam menuju setra. Dengan tubuh yang sebelumnya, dia laburi dengan temblek sapi. BELLA PIN BELLA PIN BELLA PIN Ss-ss-ss-ssss B children Hehehe Hai Dasar burung hantu ndak tahu aturan Gara-gara kamu perubahanku jadi gak sempurna nih Hmm Hehehe 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 Tamu aku akan makan Hai manusia Hah? Kenapa dia melakukan ini? Tiba-tiba Dewi merasa takut Dia merasa apa yang baru saja ia lakukan Di luar kendali kesadarannya Tidak 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 Dado pun cerita Bahwa ia sebenarnya sudah merasa ada sesuatu dalam diri Dewi Sehingga Membuatnya jadi anak yang pemberani Oleh karena itu Dia mencoba kekuatan Dewi Dengan mendatanginya dalam mimpi Yang saat itu Sebenarnya ia menyerang Dewi secara niskala atau gaib Namun ternyata Dewi tidak sakit Tidak sakit Maka dari itu Dia sengaja membuat penasaran Dewi Supaya kesetra Untuk melihat orang lekas Yang tak lain adalah Dadong sendiri Supaya Dadongnya lebih bisa memastikan Bahwa Dewi mempunyai kelebihan Ilmu layak Dadong sendiri Sebenarnya adalah ilmu warisan dari buyu Dewi Yang diwariskan Saat Dadong melihat buyu Dewi Ngelekas Dan pada saat ia ceritakan Dewi Sengaja ia samarkan Supaya Dewi tidak taget Sejak saat itu Pada malam-malam terhentu Dadong sering mengajak Dewi untuk berlatih Supaya ilmu Dewi Terasah dengan baik Yang pada masanya nanti Kan berguna bagi Dewi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih